Hai semuanya, Assalamualaikum Di video kali ini dapur Yulia membuat bolu jadul Langsung aja ya teman-teman simak videonya Sampai selesai untuk melihat Gimana cara membuat bolu jadul Pertama, panaskan panci Lalu siapkan wadah Masukkan 200 gr margarin Ini dilelehkan Sampai margarinnya mencair Kalau airnya sudah mendidih Margarinnya masih menggumpal seperti ini Gak apa-apa, dimatikan aja kompornya Lalu ini diaduk-aduk Kemudian ini disisihkan dulu Diamkan sampai dingin Kemudian pecahkan 4 butir telur Tambahkan 3 per 4 sendok teh SP Kalau mau pakai 1 sendok teh juga boleh 125 gr gula pasir Mixer adonan Menggunakan kecepatan paling rendah Sambil terus ditingkatkan ya Menggunakan kecepatan maksimal Ini dimixer selama 5-7 menit Atau sampai adonannya mengembang Kental, putih, dan berjejak Nah ini setelah 7 menit Adonannya dimixer Bisa dilihat ya Adonannya ini sudah mengembang Kental, putih, dan berjejak Dan ketika mixernya diangkat Adonannya nggak mudah jatuh Tambahkan 130 gr tepung terigu Tujuan tepung diayak Supaya nggak ada yang masih bergerindil Mixer kembali adonan Kurang dari 1 menit Menggunakan kecepatan paling rendah Sampai asal tercampur merata saja Ini saya juga tambahkan Margarinya sebahagian dulu Supaya tepungnya nggak beterbangan Jadi sebelum mixernya dihidupkan Diaduk-aduk sebentar Kemudian ini di mixer Nah sampai asal tercampur merata Seperti ini aja udah cukup Lalu masukkan sisa margarin Yang sebelumnya sudah dicairkan Dan pastikan margarinnya Sudah dalam keadaan dingin ya Aduk kembali adonan Menggunakan spatula Sampai tercampur merata Nah ini adonannya sudah tercampur merata Sudah tidak ada endapan minyak Di bagian bawah Ini udah cukup ya Kemudian siapkan loyang Di sini saya pakai loyang Diameter 22 cm Sebelumnya loyangnya sudah saya olesi Menggunakan margarin Dan saya beri taburan sedikit tepung Tuang adonan ke dalam loyang Hentak-hentakan loyang Untuk mengeluarkan udara yang ada di dalam Selanjutnya siap untuk di oven Nah di sini saya menggunakan oven tangkering Gunakan api sedang cenderung kecil Selama 30-35 menit Kalau udah mateng Siap untuk diangkat Nah ini dia Bolu jadulnya Setelah dikeluarkan dari dalam loyang Ini masih dalam keadaannya hangat Saya langsung aja potong bolunya Karena anak saya udah gak sabaran ya Minta dipotong Bisa dilihat dari teksturnya Bolunya ini kelihatan ya Lembut banget Ini wangi banget ya Margarinnya Rasanya ini enak banget Lembut gak bikin seret Selamat mencoba dari resep yang saya bagikan Semoga video ini bermanfaat Sampai jumpa di video saya selanjutnya Jangan lupa di like, komen, dan subscribe channel youtube Dapur Yulia Tekan tombol loncengnya juga Supaya saya terus semakin bersemangat Untuk buat video terbaru lainnya Wassalamualaikum Bye-bye Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax